Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir kembali di channel ini kita akan sharing-sharing kembali tentang LibreOffice dan OpenAI jadi untuk kesempatan kali ini agak istimewa sih karena ini saya share dengan komputer Windows nih sorry bukan komputer Windows juga sih saya remote komputer Windows karena kebetulan ada jadi bisa kita coba buat tes dan kebetulan kemarin setelah saya bagikan video banyak juga yang nanya tentang gimana cara pasangnya di Windows sebenarnya mirip-mirip sih cuma ada beberapa hal yang mungkin berbeda di lingkungan Windows dan Linux jadi akan kita coba step by stepnya beberapa hal yang mesti teman-teman siapin tentu saja LibreOffice-nya yang belum punya bisa download di LibreOffice.org download LibreOffice download aja yang paling baru di 2481 saya sudah download juga disini sudah pasang terus download extensinya nah teman-teman linknya ada di deskripsi nanti bisa masuk ke menu release terus download yang zip aja paling gampang lalu di Windows sebenarnya LibreOffice sudah bawa sih Python sendiri cuman sepertinya tidak terlalu enak karena banyak masalah juga ternyata setelah saya coba jadi disarankan teman-teman download Python 3913 ini versi yang sama yang diangkut sama LibreOffice yang versi ini ya 3913 nanti teman-teman langsung download aja terus yang gak kalah pentingnya adalah ini APSO namanya APSO itu Singkatan Alternatif Python Script Organizer jadi makro di LibreOffice itu by default gak ada Python-nya gak ada opsi Python-nya nah supaya bisa jalanin Python atau bisa mengelola script dengan bahasa Python itu mesti nambahin extensi APSO caranya teman-teman masuk ke gitlab.com jmzambon slash APSO disini ada sih di mana tuh nah disini ada nih udah saya kasih keterangan linknya juga terus juga wajib punya token OpenAI kalau ini karena dia gak open source jadi saya gak bisa promote nah di halaman ini kalian cukup download yang OXT aja nah ini klik download set gitu nah nanti setelah download nah ini saya udah download beberapa nah jadi nanti setelah download kumpulin aja misal ini saya kumpulin di satu folder ini ada LibreOffice Content Generator ada APSO terus ada Python yang pertama dipasang adalah Python-nya dulu nah pas masang Python pastikan ketika muncul dialog pertama ini gak bisa dicontohin karena udah kepasang saya install aja deh biar bisa jadi contoh kali ya jadi saya install dulu nanti sekalian saya kasih contoh gimana masang Python-nya karena samar banget di awal kadang gak keliatan dan ke-skip oke kita tunggu aja kali ya oke close nah kita coba pasang ulang nah ini nih add python to python ini wajib dicentang nih karena gak loh kalau gak dicentang bakal repot juga ya langsung aja install no gitu daripada bingung harusnya sih gak terlalu lama ya untuk masang Python ini nah udah oke cara ngeceknya ini udah kepasang atau belum adalah dengan misalkan pakai power shell python version nah ini udah kepasang nih 3913 oke selanjutnya adalah masang dependensi-dependensinya jadi teman-teman kalau mau pakai script ini mesti pasang beberapa dependensi itu ada di sini ada python .env open.ai dan ttk.tm kalau ini udah bawaan sih sebenarnya jadi gak perlu dipasang caranya python inmpip install python .env open.ai dan ttk ttk times nah ini karena saya udah pernah masang sebelumnya jadi ini gak perlu download lagi kalau misalkan teman-teman belum pasang akan ada proses download tunggu aja sampai kelar lalu yang perlu diperhatikan adalah dimana lokasi pemasangannya caranya python min.n.pip show open.ai nah jadi library open.ai dari python ini dipasang di ini ini nanti akan kita masukkan ke script kita simpan dulu aja kita skip ini dulu oke langkah selanjutnya adalah memasang ekstensi upso pertama buka library office masuk ke tool atau berkakas ekstensi nah ini karena udah pasang kalau teman-teman belum pasang tinggal klik aja tambah terus diarahin ke file ost tadi nanti akan otomatis muncul disini biasanya sih kalau pertama pasang bakal butuh restart nah setelah pasang oke ini tutup dulu aja selanjutnya adalah memasang scriptnya ini kita ekstrak mana nih aduh bingung banget oh ini ekstrak maaf belum kebiasa ini pakai windows oke ini nanti akan ada dua file yang teman-teman wajib salin yang pertama sample env dulu ya sample env ini nanti tempat teman-teman nyimpen apk dari open.ai teman-teman bisa taruh disini C user terus nama user yang teman-teman pakai app data roaming libro office terus folder nomor 4 satu folder doang terus di user ini saya taruh disini teman-teman tinggal paste juga disini nanti bisa dibuka misalkan pakai notepad nah ini tinggal di temple aja disini buat ganti ini oke kalau udah nanti di rename jadi .env kayak gini nah udah nih terus ada juga yang harus di copy nih yaitu libro office underscore aipy nah ini wajib di copy ini teman-teman copy-nya di folder ini juga terus nanti by default belum ada nih folder scripts S nya capital ada S belakang juga scripts nanti teman-teman bikin aja terus bikin folder namanya python nah ini tempel disini nih ini udah saya tempel ada beberapa hal yang teman-teman nanti akan perlu edit yaitu ini nih append system append path nya jadi ini adalah path dimana tadi kita masang library open.ai jadi ini c dev app data local program python 39 setback sama nih hanya saja yang harus teman-teman perhatikan adalah kalau nulis path di windows ini pakai backslash terus double ada dua blackback class kenapa karena kalau kayak gini doang itu nanti bakal tipo dianggapnya dianggapnya c bukan user tapi ser gitu jadi ini mesti di apa mesti di double dan juga ini buat amannya aja sih ada tiga single quote gitu nah tadi kita udah nyimpen berkas .env di lokasi ini nah ini yang harus teman-teman ganti juga nih nah .env value kan defaultnya ini nih dia dari script tuh defaultnya ini nah ini di kasih pagar aja depannya di comment copy terus kasih comment diganti ini c user dev app data roaming libra office 4 user nah ini tempat kita nyimpen api dari open.ai tadi apk dari open.ai tadi nah kalau udah berarti harusnya udah siap dipakai ya harusnya kita coba aja deh nah by default teman-teman aksesnya tuh bakal lumayan panjang pertama di perkakas makro kemudian jalankan makro lalu pilih makro ku nah buat content nih defaultnya panjang banget tuh nah akan muncul seperti ini 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 berarti kalau udah bisa muncul seperti ini minimal berarti makronya udah jalan kita tutup dulu secara tentang library office kita akan coba tes klik oh belum ada ya nah ini karena panjang banget sebenarnya kita bisa akalin dengan membuat namanya konteks menu konteks menu itu nanti kita bisa nambahin pintasan disini caranya buka menu perkakas terus sesuaikan nah mau dimana nih ini sasarannya adalah ketika-ketika ngeklik apa nah saya pengennya pas ngeklik teks kayak gini jadi saya pilih teks nah ini udah nih lalu apa yang mau ditambahkan kesini pilih di sebelah kiri saya ingin menambahkan makro tunggu sebentar dia bakal ngelot saya ingin nambahkan spesifik langsung perintah yang ini buat konten nah ini bisa saya ganti nama channel content misalkan oke klik oke nanti langsung bisa diakses nih generate content nah kan lebih enak tuh lebih cepat kan coba aja nah kalau di windows ini saya belum menemukan cara yang paling enak buat nambahin progress bar karena juga ternyata mainan GUI di apa python yang jadi makro itu agak ribet juga di threadnya jadi sengaja saya matiin tapi harusnya sih jalan-jalan aja jadi nanti bisa by default warnanya merah ya kalau teman-teman ini akur sama kontennya tinggal di ctrl z aja biar jadi hitam nah oke ini udah bisa nih generate nih terus bisa apa lagi kayaknya udah saya dimukin juga di yang sebelumnya bisa di translate ke mana nih ke english kalau teman-teman cukup tulis en gitu doang boleh nah terus mau dicoba apa lagi saya sempat nyoba sih kita bikin halaman baru deh semoga aja bener nih karena kan namanya juga AI nih ini belum by default belum-belum saya tes apa-apa nah ini yang sengaja saya buat adalah custom action jadi teman-teman bisa menggunakan memanfaatkan AI ini sesuai kebutuhan teman-teman di contoh yang pertama saya coba ngerjain soal matematika kemudian saya ini mau coba input AIYAT misalkan salin AIYAT dalam text Arab coba nih dapat gak nih kira-kira nah oke nih tinggal di set aja kita mungkin perlu gedein kali ya nah oke nih jadi bisa dimanfaatin kayak gini juga itu maksud saya teman-teman bisa berkreasi dengan banyak hal misalnya dengan ngeresume kemudian bikin terjemahan atau apa bikin skrip bahkan mungkin jadi silahkan dicoba kabar-kabar aja kira-kira apa sih yang bisa dikerjakan dengan memanfaatkan AI di LibreOffice Writer ini kayaknya cukup ya terima kasih dah dah terima kasih terima kasih